Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi. Rabu 21 September 2022, namanya adalah Perlindunganku. Amsal 18 ayat 10 Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan bagi umat Allah pada zaman dulu adalah satu lambang dari perlindungan yang disediakan di alam Kristus. Juru selamat yang penuh rahmat yang sama yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu oleh menumpahkan darahnya sendiri telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah satu tempat berlindung yang pasti ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian yang kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Alpha dan Omega Jilid 2, halaman 127 Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Allah. Allah di dalam kasihnya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia rohnya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran. Bukan sebagai suatu kutuk tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita dalam pekerjaan membangun tabiat. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan menyatakan ke dunia dan segenap isi surga ketepatgunaan kasih karunia, Kristus. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat memendingkan diri yang tidak ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikan dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Kotba di atas bukit, halaman 132-134. Kiranya rendungan pagi hari ini dapat memberikan kita kekuatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan berkati agar firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, sepanjang hari ini segala aktivitas yang akan kami lakukan kiranya Tuhan menyertai agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Aamiin. Demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Koronelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Koronelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.